Tolong unit tanki segera meluncur, karena sumber air lumayan. Selamatkan untuk kawan-kawan untuk meluncurkan dinit tanki untuk tersebut karena informasi dalam unit KMD untuk nanti ada untuk air adonan, karena daerah mau menghasil untuk air adonan. Langsung ambil, ambil, ambil. Dibutuhkan unit tanki secepatnya karena api akan semakin membesar. Jalan tambuh TVRI para kebakaran yang semalam jua. Luantilan, luantilan. Luantilan, luantilan. Luantilan, luantilan. Mereka diputar! Kamu diputar! Bang! Situ! Kamu diputar! Denilah! Denilah! Melaporkan saat ini telah terjadi kebakaran di Jalan Tembus TPRI. Ijin melaporkan untuk sementara di TKM Apis sudah mengalami penurunan Apis sudah mengalami penurunan di TKM Terima kasih telah menonton Melaporkan sementara untuk api di TKM sudah mengalami penurunan Demikian Terima kasih telah menonton Informasi yang disampaikan dari TKM bahwa api sudah mengalami penurunan Demikian Kuti iakan radio paman Lah lawan kamera Ini live streaming Nah kuti iakan radio kok Aku emang gini buatnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Bahwa baru saja sekitar pukul 2 lewat 00 atau kurang telah terjadi kebakaran di Sungai Malang. Nah, para menara TBRI pemancar, nah tepatnya di daerah dekat ini apa? Wantilan, mungkin ada salah lah. Nah, jadi untuk AP itu ada sekitar 1, 2, 3, 4 buah lah. Nah, cuma ini kayaknya wantilan semua, bukan tempat tinggal. Nah, untuk berita selanjutnya nanti ada di posting di info warawiri lah. Untuk sementara kami hanya bisa melihat kejadian ini seperti yang ada di pian lihat di video ini lah. Jadi, bagi yang betakun di mana ini kebakaran, itu terjadi di Sungai Malang, dekat Manara TBRI, pemancar TBRI. Nah, itu aja pangdolo, info yang dapat, ulun sampaikan. Kemudian, untuk api sudah dapat dikuasai oleh tim pemadang kebakaran sehulu Sungai Utara. Kemudian, sudah dilakukan pembesahan juga. Nah, insya Allah, mudah-mudahan kadang terjadi lagi musimah kebakaran ini kepada kita semua. Amin, amin, rohba'al, amin. Jadi, bubuan pian tetap kuas pada. Untuk barang-barang yang mudah terbakar. Kemudian, peralatan elektronik yang mudah terbakar atau mengalami gengguan listrik agar segera cepat diamankan. Agar tidak terhindar dari musimah kebakaran. Nah, jadi, itu aja sementara yang dapat ulun sampaikan. Karena berhubung, hape ulun sudah low-bat. Kira-kira kalau live streamingnya selesai, berarti hape ulun habis batai lah. Nah, alhamdulillah, hape dapat dikuasai oleh pemadang kebakaran sehulu Sungai Utara. Nah, terima kasih juga berkat doa bubuan pian, hape dapat segera padam. Nah, maaf lah ulun karena kalau mau baca komen buen pian sesuatu karena banyak-banyak yang mau komen. Nah, jadi, lalu gak ada sobat baca itu sesuatu. Terima kasih telah menonton! Abis deh, benya oleh. Abis. 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 Abis deh. Abis. 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 sampai 5 buah lah ini bangunan wantilan kayaknya dan ada rumah warga kayaknya itu satu rumah warga yang ada kanopenya nah ini yang kayu-kayu ini kayu-kayu ini itu adalah wantilan menurut salah minta maaf jadi untuk sementara api sudah dapat dipadamkan dan tinggal dilakukan pembesahan mudah-mudahan musibah ini dapat kita ambil hikmahnya mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala musibah yang terjadi amin nah demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari TKM mawakili admin mengucapkan apabila ada kesalahan kata ataupun informasi yang kami sampaikan kami hanya relawan agar bisa dimaklumi jika ada kesalahan nah insya Allah nanti data yang benarnya akan ada disampaikan di grup juga sekali lagi minta maaf lah ada orang membacahi komen gue yang satu-satu karena banyak-banyak yang komen nah jadi orang bingung anak membalasi komenan siapa jadi orang secara umum aja menggambarkan kondisi di TKM nah jadi sekalian orang ucapkan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan pemadam kebakaran di Kabupaten Universitas Utara yang telah membantu mewakili admin dan seluruh pemadam kebakaran yang bertugas ulun ucapkan terima kasih atas bentuan dan doanya nah itu aja panglah baterai ulun tinggal 10% nah tadi latang guring kada ingat lagi mencet hape jadi ketika ada memerlukan live streaming kada siap hape ulun lah lumayan penontonnya ada 600 tadi bahkan sampai 1000 lah Alhamdulillah bubu Henpian respon cepat langsung melihat hape pas admin melakukan live streaming sabon-sabonnya pihaknya ruboh eh ruboh ijin melaporkan bahwa di TKM api sudah dapat dikawasai 100% tinggal melakukan pembesahan demikian bermastinya nah ada yang nangbetak on kenapa PNKD membentui nah tadi ulun sudah membentui nah ulun jimus juga sudah nah jadi ulun tadi sebentar sempat membentuk teman-teman di bawah untuk melakukan pemadaman api untuk sekarang ulun tugas ulun melakukan moderasi alias menjadi moderator membawakan acara untuk live streaming nah jadi bila ada yang nangbetak on kenapa PNKD membentui tadi ulun sudah membentulah insyaallah kebetahan rekanan pemadam kebakarannya disini bekerja sebertaan bagi insyaallah buat pemadam ini KDD WDN-nya jangan lupa bagi sebertaan KDD Nanggupat Duduk memadamkan api memadamkan api aku lihat yang goreng melihat api di rumah di sini radio ini bunyi-bunyi ada pak 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 ya nah jokonek keluar rumah aku melihat wah jarak banget jarak banget apinya kenapa dia turun lagi tau nih wantilan nih wantilan lo wantilan itu belah mana wantilan oh gitu kak ini lain lah oh iya kak kantor karena salah informasi itu dikira wantilan tadi eh kade bapak ini ada informasinya yang masuk dikira teman yang atau Terima kasih. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, segini-gini bertahan. Perlu ucapkan terima kasih. Wabilih atas wabikolidiyah. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dari pemerintah. Demikian, assalamualaikum.